Untuk teknologi NASA yang berasal dari makhluk hidup atau mikrobia Kita mempunyai yang namanya natural gliu Perlu diketahui bahwa asal mula terjadinya serangan penyakit Ini berasal dari tanah Karena apabila sepura yang ada di tanah Terkena percikan air hujan atau tertiup angin Dia akan berkembang ke daun, batang, bahkan sampai ke buah Jadi kalau kita kendalikan sejak awal sumber-sumber patogen yang ada di dalam tanah Maka akan mengurangi serangan-serangan penyakit Natural glio merupakan jamur antagonis Atau jamur yang mampu mengendalikan penyakit Mempunyai bahan aktif glio kadium dan trikoderma Natural glio mengandung 10 pangkat 15 spora per gram Dan merupakan jamur yang F1 Natural glio digunakan untuk mengendalikan penyakit layu Karena jamur fusarium Busuk buah pada tanaman cabai Penyakit nguler pada tanaman bawang Penyakit busuk pada tanaman panili Jamur upas pada tanaman kopi Ganoderma Pada tanaman kelapa sawit Busuk buah kako dan lain-lain Dengan mengeluarkan racun Yang disebut glio virin dan viridin Glio mampu menghancurkan jamur penyebab penyakit tanaman Glio akan berkembang terus melindungi akar, biji, dan batang Dan bagian tanaman lainnya dari gangguan sumber penyakit Cara penggunaan natural glio Natural glio digunakan paling efektif sejak awal Sebagai pemupukan dasar Pertama kita siapkan dahulu Satu bungkus natural glio Dicampur 25-30 kg pupuk kandang Yang sudah matang atau kompos Satu bungkus natural glio dapat digunakan Untuk 500-1000 meter persegi Setelah dicampurkan dengan pupuk kandang atau kompos Yang sudah mengandung natural glio tadi Dimasukkan kembali ke dalam karung Untuk didiamkan kurang lebih 1-2 minggu Untuk mengembang biakan sepura-sepura dari natural glio Yang kedua Natural glio selain dapat dicampurkan dengan pupuk kandang atau kompos Juga dapat dicampurkan dengan super nasa Usenasa Untuk penggunaan sebelum tanam Caranya kita ambil air dalam ember Kurang lebih 10 liter Lalu kita masukkan 1 sendok natural glio Kemudian 1 sendok makan Atau 2-3 tutup POC nasa Dicampur Diaduk sampai rata Selanjutnya Dimasukkan ke dalam ember Atau gembor Setelah itu Siramkan larutan natural glio tadi Dengan super nasa atau POC nasa Ke atas gududan Atau bendengan Sebelum ditutup musa plastik Atau dapat juga dikocorkan ke masing-masing lubang tanam Dengan ukuran cukup 200 ml per lubang tanaman Terima kasih telah menonton